Tersangka pembunuhan sadis dengan cara membakar mobil berinisial AKP pemisah yang kini diamankan di Polres Sukabumi, Kabupaten Sukabumi telah merencanakan aksinya sejak bulan Juli. Para tersangka mengadakan pertemuan di Apartemen Kalibata, Jakarta Selatan untuk merencanakan pembunuhan terhadap Pupung Sandeli dan Adi Pradana. Sejumlah barang bukti berupa mobil, telepon, genggam milik korban, gunting, dan bukti transfer yang berhasil damatkan saat reskrim Polres Sukabumi akan terus dikembangkan. Tersangka AK dengan sadar dan sengaja menghilangkan nyawa suaminya Ahmad Sadeli dan anak tirinya Adi Pradana, 23 tahun, dengan menyawa dua eksekutor dengan nilai kesepakatan 500 juta rupiah. Tersangka membunuh kedua korban akibat sakit hati lantaran tidak mau membantu menyelesaikan hutang di dua bank sebesar 10 miliar. Kapolres Sukabumi AKBP Nasriadi mengungkapkan kasus pembunuhan yang diotaki istri kedua korban tersebut sudah direncanakan sejak sebulan lalu. Para tersangka mengadakan pertemuan di Apartemen Kalibata, Jakarta. Kemudian AKBP pun membawa kedua eksekutor ke rumahnya di Lebak Bulus, Jakarta Selatan untuk membunuh ayah dan anak tersebut. Setelah dibunuh, kedua jenazah itu dibawa ke Cidahu Sukabumi oleh kedua tersangka AK dan KL. Untuk menghilangkan jejak KL membakar mobil tersebut di kampung bondol Cidahu Kabupaten Sukabumi. Pembunuhan ini memang berencana? Pembunuhan sudah memang berencana. Pembunuhan menurut penghubungan dari tersangka? Dia sudah, jadi awalnya itu bukan hanya pembunuhan bahkan menggunakan paranormal supaya bisa membukakan hati suaminya agar bisa mau menjual rumah tersebut. Ternyata itu gagal. Kemudian dengan cara yang lainnya itu dengan cara menghabisi itu sekitar awal dari bulan Agustus. Para tersangka ditangkap di tempat berbeda-beda AK ditangkap di Jakarta sedangkan kedua eksekutor AG dan S ditangkap di Lampung. Sedangkan KL masih menjalani perawatan di rumah sakit Pertamina Jakarta. Saat ini polisi masih memburu mantan ART pelaku dan suaminya berinisial RD yang berperan mengenalkan pelaku kepada kedua eksekutor untuk menghabisi ayah dan anak tersebut. Budi Setiawan, Bandung TV